Intro Setelah berkontestasi di pemilu 2024 dan mengalahkan 9.337 calon anggota legislatif lainnya, sebanyak 580 caleg terpilih menjadi anggota DPR PRD 2024 hingga 2029. Akan tetapi, sebelum hari pelantikan pada 1 Oktober 2024, sejumlah caleg terpilih dipastikan tidak akan dilantik. Siapa saja dan mengapa mereka tidak dilantik? Salah satu caleg yang memilih untuk tidak dilantik sebagai anggota DPR ialah politisi Gerindra Deddy Mulyadi. Meski berhasil meraih 375.000 suara dan menjadi caleg peraih suara tertinggi kedua di pemilu 2024, caleg dari Dapil Jawa Barat 7 ini memilih maju sebagai calon gubernur Jabar di Pilkada 2024. Berpasangan dengan Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur, keduanya diusung oleh 13 parpol, diantaranya Gerindra, Golkar, Pan, dan Demokrat. Langkah serupa juga ditempu Presiden PKS Ahmad Saihu, yang juga terpilih sebagai anggota DPR di Dapil Jawa Barat 7. Meski berhasil lolos sebagai anggota DPR, Saihu memilih maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, berpasangan dengan putra Presiden BJ Habibi, Ilham Habibi. Keduanya diusung PKS dan Nasdem. Lalu ada juga caleg peraih suara terbanyak lima di DPR, yakni politisi Golkar Ayrin Rahmidiani, yang meraih 302.000 suara dari Dapil, Banten 3. Ayrin juga memilih calon gubernur Banten di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan politisi PDIP Adi Sumardi, sebagai calon wakil gubernur, dan diusung PDIP dan Golkar. Ada juga caleg yang gagal dilantik karena alasan lain, mulai dari dipecat hingga memilih mundur secara sukarela, agar bisa digantikan caleg lainnya sebagai anggota DPR. Siapa saja? Salah satu yang sedang ramai dibicarakan ialah Tia Rahmania, yang gagal dilantik menjadi anggota DPR, usai dipecat dari PDIP. Tia yang maju di Dapil, Banten 1 ini awalnya memperoleh 37.359 suara dan lolos sebagai anggota DPR. Namun belakangan, Tia diberhentikan dari PDIP karena dituding menggelumbungkan suara. Adapun Tia membantah penyataan PDIP bahwa dirinya telah menggelumbungkan suara dan ia menggugat PDIP atas kasus ini. Ada juga dua caleg PDIP yang mundur untuk memberikan jalan kepada cucu Presiden pertama RI Soekarno, Romy Soekarno, agar dilantik menjadi anggota DPR. Dua caleg tersebut ialah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan di Dapil Jatim 6. Sri disebut mundurkan diri, kemudian penggantinya yang rayan suaranya di bawah Sri yakni Arteria Dahlan juga mundur, sehingga kursi itu diberikan kepada caleg PDIP yang suaranya di bawah Arteria yakni Romy. Selain PDIP mundur di caleg, untuk memberi jalan kepada caleg lain juga terjadi di Nasdem. Hal ini dilakukan oleh caleg peraih suara terbanyak di Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam, yang mengundurkan diri. Mundur di Tina membuka jalan bagi mantan Gubernus Ultra, Ali Mazzi, untuk mendapatkan kursi menuju Senayan. Terlepas dari apapun pilihannya, mari sama-sama kita mengawal 580 anggota DPR yang akan memulai tugasnya selama 5 tahun mendatang sebagai wakil rakyat. Kalau sahabat kompas gimana? Apa kira-kira harapannya kepada para anggota DPR terpilih ini?